Kok buru-buru amat mau kemana? Ustadz kan tadi bilang sama saya, kalau saya gak boleh ngobrol sama laki-laki. Ustadz laki-laki bukan? Oh jelas! Saya ini laki-laki tantangan. Tampan, tampa tandingan. Sesuaikan sama kenyataannya. Iya, diem berarti iya. Ya udah Ustadz, saya permisi dulu ya. Takutnya nanti saya kena fitnah seperti yang Ustadz tadi bilang. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senjata makan Tuhan yang mulut. Nah, ini. Ini kecap. Satu lagi. Oh ya, kecapnya udah ketemu ya. Udah dibuka aja. Nggak banget sih, bawel. Kita yang nyari, oke? Tinggal jeruk nipis kan? Jeruk nipis ya? Iya, jeruk nipis. Oh, jari sana deh. Kal-kal-kal itu kal-kal itu kal-kal itu kal-kal tikus. Tikus! Masih sama tikus-kalai. Tidak pun ada apaan ini, Padai? Kok berisik banget? Jangan dong, jangan dong. Nanti kita dengar. Jangan-jangan ada kambing. Jangan tuang nyolong. Maling! Iya, iya, iya. Maksudnya gitu. Maling. Padai, sekarang kita lihat aja dah. Tikus, 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 tikusnya. Tikus, tikus, tikusnya. Aduh. 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 Hah? Haikam. Tau. Tau beruaha lagi. Anak-anak ini pada ngapain? Coba main ke dapur. Dapur kita yang luk padai sampai berantakan. Kalo ngomong berantakan, jangan di muka saya. Eh, bukan ngatain, Padai. Siti tuh ngadu sama Padai. Kesannya kan di muka saya berantakan. Am, am. Kita kesini tuh mau nyari kecap ini sama jeruk nipis. Emang pada ngapa coba? Pada nyariin jeruk nipis sama kecap. Buat apaan emangnya? Jadi gini, Padai. Terus, Siti, suaranya Ismail hilang. Padahal hari ini dia mau lomba kultur. Makanya kita cariin obat. Tuh. Tuh. Gitu ceritanya. Kalo kecap mah ada di dapur ya, Padai. Yang kagak ada mah jeruk nipis. Aduh. Aduh. Apa kapan dong? Ah, gini aja. Kalo pengen cepet sembuh. Gimana kalo pake buah? Kalo gencet. Sobri, Lukman. Eh, iya. Eh, iya. Eh, iya. Eh, iya. Eh, iya. Pusat, iya. Adih, adih. Bapak, pusat, bapak, maaf. Eh, iya. Aduh. Aduh. Uwala. Aduh. 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 Eh, Pak Bri. Aduh. Kamu tuh kalo kerja. Hati-hati, Ustadz. Hati-hati, Ustadz. Itu maksudnya? Hmm, maaf, Ustadz. Kita gak sengaja. Iya, iya. Sakit nih. Iya, iya. Gini-gini, Ustadz. Saya minta maaf. Kamu sih. Ini gara-gara saya manggil anak-anak tadi, jadi... Oh, iya, gapapa, Ustadz. Tapi, kalian kalo kerja bener-bener hati-hati, ya? Oh, iya. Ya, Ustadz. Udah, sekarang kursinya taruh sana yang rapi, ya? Oke. Iya, iya. Iya, Ustadz. Tapi, gapapa, Ustadz. Oh, gapapa, gapapa. Tapi ya kalo kena 2-3 kali sih, bisa kropos ini. Oh, iya. Ustadz, boleh saya minta tolong sama Ustadz? Minta tolong apa? Tolong cekin jumlah kursi yang sudah tersedia dan belum tersedia untuk acara perlombaan. Kursi yang sebelah sana? Yang sebelah sana betul? Boleh. Cekin ya. Tapi, Ustadz. Iya, Pak. Tapi apa? Ustadz, jadi gini. Nih, itu kan kursi yang kita pakai kan 30, sedang itu ada 32. Nah, yang 2 gimana? Yang 32 kalo gak kepakainya dipinggirin aja, gapapa. Gak apa-apa. Gak bisa dipakai. Yaudah, kalau itu saya aturnya. Iya, deh. Ini baru bener. Biar saya bisa selalu berdekatan dengan Ustadz Ajihan. Wow.